Al-Fatihah 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 beda, siatnya antara Mekah dan Medina itu berbeda, maka Rasulullah s.a.w. pun ketika mendidik para sahabat, demikian juga Allah ta'ala itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi masyarakatnya dan ketika di Medina itu karena memang kaum muslimin itu ada yang dari Medina ada asli, penduduk asli ada yang dari Mekah, mereka pun Medina pun ada dua kompilah besar zaman itu yang terus berperang Aus dan Khazuraj maka Islam itu memutus semua pengkotakan manusia sehingga dalam Islam itu gak ada lagi pemisah gak ada negara, gak ada kopilah gak ada apa saja Islam itu yang dikenal cuma agama sehingga hata manusia itu dari Mekah, Medina sama dalam agama kita orang itu Tuhan maupun dia itu Buddha dalam agama kita sama bahkan banyak menjadi ulama itu bekas-bekas Buddha sehingga bahwa semua pemotong itu pembatas-pembatas itu dihapus dalam agama kita sehingga Rasulullah S.W.T. mengatakan bukan termasuk golongan kami orang yang berdakwah menuju asofiyah penggolongan manusia jadi penggolongan manusia itu bukan termasuk golongan kami kenapa? karena kita itu sama orang-orang yang beriman itu semuanya bersaudara walaupun mereka berbeda suku, bangsa, warna kulit berbeda tetapi mereka itu semuanya sama karena sudah tertata seperti ini yaitu ketika di Medina itu karena poin yang disampaikan itu masyarakat yaitu coraknya berbeda sehingga cara pendekatannya pun berbeda maka ketika di Medina itu poin yang dibicarakan atau syariat yang dibicarakan oleh Allah itu ada enam enam pembahasan pembahasan yang dibahas oleh Allah ketika Rasulullah itu di Medina itu ada enam pembahasan jadi ada enam pembahasan yang ini berbeda dengan di Medina dengan di Mekah karena di Mekah gak ada pembahasan-pembahasan ini gak ada berbeda apa enam pembahasan itu poin pembahasan syariat ketika di Mekah itu apa saja yang pertama mulai berbicara tentang rincian ibadah kalau di Mekah itu kan bicara masalah usul ibadahnya sholat kuasa ada zakat ada tapi gak rinci tapi tidak rinci rinci kapan dimulai rincian itu dimulai rinciannya itu ketika Rasulullah ke Medina sehingga ketika sampai ke Medina rincian solat rinci sekali dijelaskan itu demikian juga zakat mulai dijelaskan zakat ini ada zakat mal zakat fitur mulai dirincikan demikian juga puasa mulai ada puasa Ramadan sebelumnya gak ada Ramadan kemudian mulai dibahas pasal haji jadi rinci yang asal atau usul ibadah itu sudah ada di Mekah gak rinci kenapa? karena konsentrasi pembahasan Allah bukan ibadahnya tapi masalah imannya supaya mereka itu mengetahui Allah yang berada sembah itu tetapi ketika di Medina itu sudah selesai sudah kokoh itu masalah itu masalah Tauhid sudah kokoh mereka itu mereka sudah yakin Allah itu zat yang berada sembah sehingga PR-nya masalah itu PR-nya itu terus bagaimana menyebabkan Allah Ta'ala ini loh rinciannya ini rinciannya ini rinciannya ini sehingga setelah itu detail sekali dirinci sama Allah Ta'ala bahkan terkadang di Medina itu terkadang syariat itu awal kali seperti ini kemudian berjalan waktu berubah lagi seperti ini berjalan waktu berubah lagi seperti ini dinamakan dengan nasih dan mansuh contohnya ketika Rasulullah S.W.W.S. itu di Mekah beliau itu puasa tapi puasanya beliau itu salah sati'iyah mengkul syahr puasanya beliau tiga hari setiap bulan tiga hari setiap bulan itu apakah puasa yang mulbit atau yang lain pendapat Allah Alam yang paling kuat itu bukan ayamul bin yang penting tiga hari setiap bulan tiga hari setiap bulan setelah itu ketika sampai ke Medina awal sampai ke Medina diturunkan wajibnya puasa asyurah wajib sedangkan tiga hari setiap bulan jadi sunnah zaman dulu wajib setelah itu sampai Medina asyurah tanggal 10 Muharram wajib tiga harinya sunnah kemudian tahun depannya itu belum ada Ramadan itu tahun depannya itu wajib puasa Ramadan tapi siapa yang mau puasa boleh milih antara milih puasa atau membayar fidya jadi yang ketiga itu tidak langsung puasa Ramadan harus tidak tetapi boleh memilih begitu Allah telah berfirman orang-orang yang mampu puasa maka dia itu boleh bayar fidya zaman itu itu masih ada pilihan mau bayar fidya mau puasa atau bayar fidya setelah itu sampai syariat yang keempat baru siapa yang menyaksikan bulan Ramadan wajib puasa berarti baru diwajibkan tidak ada pilihan tapi apa untuk sampai ke kewajiban puasa Ramadan itu fasenya ini jadi tidak langsung wajib puasa Ramadan tidak fasenya lama kenapa karena menunggu kesiapan kaum muslimin eh masuk-masuk yang di luar masuk semua yang di luar masuk jadi menunggu kesiapan kaum muslimin oleh itu pelan-pelan penerapan syaitu pelan-pelan 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 kemudian kemudian yang kedua pembahasan yang kedua ketika di Medina itu mulai dibahas tentang ta'amul mu'amalah yang berkaitan masalah harta mu'amalah harta dengan orang seperti jual-beli fikir jual-beli dibahas sedangkan di Mekah belum ada fikir jual-beli masalah mu'amalah sudah mulai ada demikian juga masalah saksi ketika hutang demikian juga nanti masalah ya masalah harta berkaitan masalah harta berkaitan masalah harta yaitu mu'amalah mu'amalah itu sudah mulai dibahas haramnya riba kemudian riba itu ada apa saja riba itu kemudian yang akan dibolehkan dalam jual-beli itu apa yang boleh itu apa demikian juga masalah-masalah mu'amalah banyak sekali dan mu'amalah itu kalau kita belajar fikir mu'amin saya tanya mu'amalah itu dalam masalah fikir fikir itu isinya berapa isinya empat seperempat isinya ibadah dan itu pertama kali masuk fikir mesti ibadah yang kedua mu'amalah kenapa karena orang yang sudah ibadah pertama ibadah kenapa tujuan dia itu hidup untuk ibadah semua total sehingga ibadah diawalkan ibadah itu diawalkan setelah itu apa maksudnya mu'amalah kenapa karena dia itu manusia butuh makan sehingga ketika dia masuk misalnya mesti akan bekerja cari uang sehingga ada fikirnya setelah itu setelah itu usroh yaitu munagahat yaitu masalah pernikahan kenapa dia manusia punya syahwat sehingga mesti dia akan menikah masalah mu'amalah dan usroh ini atau pernikahan keluar-kekeluargan itu itu berbeda para ulama ada yang mendahulukan pernikahan daripada mu'amalah ada yang mendahulukan mu'amalah tapi pendapat yang paling sering dipakai sama para ulama itu mu'amalah lebih awal daripada masalah kekeluargaan kenapa? karena mu'amalah itu dibutuhkan semua orang sedangkan nikah itu kan fase fase yang diatasnya jadi pendahulannya mana? terjadi khilaf diantara para ulama kemudian yang keempat jenayat orang kalau sudah sibuk masalah duit sudah sibuk masalah kemaluan yaitu perut dan kemaluan urusannya kalau sudah perut kemaluan itu mesti apa? banyak pelanggaran orang kalau sudah kerja cari uang mesti nanti akan melanggar demikian juga masalah pernikahan zina kemudian mesti ada ada permasalahan itu akhirnya apa? diturunkan syariat untuk hukuman siapa yang melanggar hukumannya ini hukumannya ini hukumannya ini faham ya? jadi isi fikir itu ini kalau kita mau belajar fikir isinya empat ini isinya itu empat yaitu berisi ibadah muamalah masalah harta benda kemudian munakahat atau al-usrah masalah kekeluargaan karena dia itu akan menikah kekeluargaan itu kayak padubu sepanjang lebar dalam fikir itu kemudian yang terakhir jenayat jenayat mesti diakhir cuma kalau masalah al-usrah dengan ini apa muamalah itu terjadi khilaf mananya didahulukan apakah ini atau ini terjadi khilaf sebagian lagi menambahkan masalah kematian tetapi sebagian orang mengatakan kematian itu masuk dalam masalah ranah ibadah sehingga biasanya akkam kematian itu dibahas setelah langsung masa ibadah sebelum masuk muamalah sudah dibahas disitu jadi masalah muamalah itu sudah mulai dibahas lengkap lebar sekali panjang lebar dalam agama kita jual beli rasul ingatkan ini riba gak boleh ini gak boleh ini gak boleh ini gak boleh yang boleh ini ini dan rinci sekali masalah jual beli itu rinci sekali dalam agama kita jadi mulai muamalah itu sudah mulai dibahas di dalam masalah ketika rasul itu di medina kemudian yang ketiga pembahasan ketiga itu masalah usrah yang tadi kita bahas itu yang tadi kita sebutkan masalah kekeluargaan bagaimana hubungan suami istri bagaimana hubungan orang tua dan anak bagaimana kalau seandainya dalam hubungan itu ada hak dan kewajiban haknya apa seorang istri itu dia itu berhak mendapatkan sukna tempat tinggal dia itu berhak mendapatkan makanan minuman tempat tinggal pakaian itu nafkah kemudian bagaimana kalau terjadi masalah itu nanti ada tolak percerian demikian juga nanti macem-macem itu dibahas semuanya para ulama itu masalah pernikahan kemudian yang ke empat pembahasan yang keempat itu sudah mulai dibahas tentang mu'amalah muslim dengan kafir kalau tadi kan mu'amalah muslim dan muslim itu namanya mu'amalah bagaimana hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain jual beli itu kan hubungan muslim dengan muslim yang lain warisan itu kan juga muslim dengan muslim yang lain setelah itu dibahas tentang hubungan muslim dengan orang kafir akhirnya ada namanya akam jihad jihad kemudian dakwah kemudian nanti ada ketika berjihad itu itu nanti disitu ada kolima kemudian nanti ada al-uhud ada perjanjian demikian juga ada juga tawanan perang nah itu bagaimana menyikapi fikirnya ada tapi kapan itu dijelaskan dijelaskan ketika di medina di medina pernah saya sampaikan kenapa kok di medina karena di mekah itu belum dibolehkan perang dengan pedang kaum muslim itu berjihad kalau ditanya misalkan ketika kaum muslim itu di mekah jihad gak kaum muslim itu berjihad gak berjihad tapi jihad dengan al-bayyan jihad dengan ilmu sedangkan berjihad dengan pedang itu belum dibolehkan maka itu Allah menungkap sebuah ayat itu wala tuti'il kafirin kamu jangan taat kepada orang kafir dan perangilah orang kafir berjihadlah melawan orang kafir dengan itu dengan senjata itu dan itu merupakan jihad yang paling besar berarti kalau kita perhatikan itu jihad itu sudah diturunkan oleh Allah di mekah perintah berjihad tapi berjihad dengan apa ini berjihad dengan ilmu maka wajahid humbihi jihad dan kabiro bihi dombir hi ini kembali kemana ini para orang mengatakan ini dombir ini ayat ini makiyah ayat ini makiyah diturunkan di mekah dan di mekah itu belum ada perang dengan pedang itu belum ada tapi kenapa disini ada bihi itu wala tuti'il kafirin wajahid humbihi ini apa ini maka para orang mengatakan di tafsir mengatakan hi itu adalah al-quran wajahid humbihi perangilah orang kafir dengan senjata al-quran dan perang melawan orang kafir dengan senjata ilmu al-quran itu jihad dan kabiro merupakan jihad yang paling besar berarti maksudnya jihad dengan ilmu itu sudah ada di mekah tapi kalau jihad dengan pedang di mekah gak ada di mekah itu hanya sabar 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 sampai ketika kita sudah gak kuat lagi disuruh keluar kita itu gak usah melawan jangan melawan kalau memang sudah tidak kuat hijrah sehingga dipulihkan hijrah hijrah di habasyah kemudian badai kaum muslimin hijrah lagi ke habasyah sampai terakhir hijrah ke medinah ketika ke habasyah saja rasulullah gak diizinkan rasulullah gak diizinkan hijrah ke habasyah gak diizinkan tapi rasulullah membolehkan para sahabat siapa yang mau hijrah silahkan abu bakar mau hijrah waktu itu tapi ketika mau meninggalkan rasulullah kasihan rasulullah sendirian akhirnya abu bakar gak jadi sampai terakhir sudah para kaum muslimin sudah hijrah ke medinah terakhir rasulullah jadi di Mekah itu hatta walaupun kaum muslim ngalah itu sudah gak bisa lagi akhirnya tinggalkan tempat itu sehingga mereka harus mengungsi kalau seandainya kaum muslimin itu merangi bisa kaum muslimin jumlahnya banyak tapi tidak ada masalahatnya kenapa memerangi orang kafir waktu itu tidak ada masalahatnya mungkin kalau kaum muslimin memerangi orang kafir habis itu kaum muslimin itu karena gak punya kekuatan gak punya tempat berduduk kalau seandainya kita pernah kalah itu kita lari kemana orang muslim di Mekah gak ada tempat pelarian mereka larinya di rumah mereka rumah mereka masih di Mekah bisa dibakar semua orang kafir mereka butuh tempat base game mereka kalau mereka terjadi masalah itu kemana mereka larinya itu pertama itu rasulullah itu perginya ke to'if karena hadapannya to'if itu menjadi tempat base game nya dakwah akhirnya rasulullah berdakwah ke sana tapi malah rasulullah wadih wassalam dilimpari dengan batu akhirnya rasulullah itu sedih sekali karena kita gak punya tempat sampai akhirnya orang-orang medina itu datang haji umrah ketemu sama rasulullah didakwai mereka pada beriman setelah itu rasulullah ngutus utusan ke Mekah ke medina pondong-pondong orang masuk islam sampai akhirnya mereka siap menampung rasulullah wadih wassalam akhirnya ketika mereka sudah siap mati-matian menampung rasulullah maka rasulullah izinkan para sahabat itu hijrah sampai terakhir rasulullah wadih wassalam terakhir jadi dan rasulullah ketika hijrah itu rasulullah ditemani Abu Bakar dan Abu Bakar itu menyewa penunjuk jalan orang kafir ada orang kafir yang disewa sama rasulullah wadih wassalam penunjuk jalan padahal dia masih kafir dibeli sama rasulullah wadih wassalam untuk penunjukkan jalan orang kafir itu menunjukkan jalan sehingga ketika ketika ada sesuatu ini mungkin disini ada orang yang melihat pindah puter-puter kenapa penunjuk jalan itu berarti apa? berarti menunjukkan terkadang itu orang itu boleh mau amalah sama orang kafir atau walaupun urusan agama selama apa? selama agama kita gak hingga di hadapan orang itu faham ya? fikirnya itu misalkan gini kita mau amalah ada orang kafir datang ke kita dia mau membantu kita masalah apa? website lah internet masalah ini boleh gak? boleh hati untuk dakwah itu selama agama kita gak rendah di hadapan orang itu tapi kalau agama kita rendah di hadapan orang itu maka gak boleh maksudnya agama kita rendah itu apa? kita gak boleh menampakkan syiar kita seorang kerja di pabriknya orang kafir boleh gak? boleh selama tidak rendah agama kita maksudnya tidak rendah itu apa? anda masih punya sholat perempuan masih punya jilbab tapi kalau anda sholat gak boleh gak boleh kerja disitu kenapa? karena Islam itu yuk la wala yuk la alih yuk lu Islam itu tinggi Islam itu yuk lu wala yuk la alih tidak bisa di kalahkan udah capek duduk-duduk duduk-duduk udah sekarang duduk nah jadi pembahasannya keempat itu kaum muslimin ketika di mendilah itu sudah mulai dibahas tentang muamalah orang muslim dengan orang kafir dan itu pembahasannya panjang bagus sekali pembahasannya itu dalam masalah perang misalkan masalah perang itu akam jihad itu banyak sekali itu gak cuma sekundar ayo kita kembar-kembar ayo kita bunuh orang kafir enggak banyak sekali hukum-hukumnya itu hukum-hukumnya itu banyak sekali orang berjihad itu itu masuk bagian dakwah sehingga tujuan orang berjihad itu mengarahkan orang itu masuk Islam itu yang pertama kalau tidak mau membayar upeti bentuk kehinaan menunjukkan mereka itu hina di hadapan kaum muslimi kalau tidak bisa baru perang dan perang pun ada hukumnya hukumnya panjang sekali perang itu gak sembarangan orang keliru dalam masalah perang itu faktor akibatnya itu sampai Rasulullah itu pernah mengatakan ini keliru dalam masalah perang hati-hati itu bahaya dalam masalah jihad orang berjihad dia di medan pertempuran itu tapi dia bisa masuk raka jana Rasulullah itu ada seorang sahabat dia itu sangat pemberani sehingga dia itu kalau dalam masalah perang itu seluar biasa sampai orang-orang itu semuanya memuji sahabat itu apa kata Rasulullah huwa fitnar dia itu masuk raka jana akhirnya bingung para sahabatnya Rasulullah ini orang Masya Allah ini jihad ini kaum muslim ini luar biasa gak jihadin raka jana akhirnya Rasulullah itu ketika ngomong seperti itu para sahabat penasaran ada satu sahabat matanya Rasulullah izinkan saya untuk mengawasi orang itu saya ingin tahu kenapa engkau bisa mengatakan raka jana akhirnya diawasi akhirnya ketika diawasi itu ketika dia berperang ke sahabat pedang jatuh dia mengerti sakitnya luar biasa sampai akhirnya tidak kuat maka dia itu bunuh diri dia bunuh diri akhirnya orang yang sahabat yang melihat itu langsung pulang ketemu sama Rasulullah benar sekali apa yang disampaikan sama Rasulullah demikian juga ada seorang mujahid masuk raka jana kenapa karena dia itu mengambil honimah sebelum dibagi berarti honimah itu ada hukumnya itu contohnya misalkan kita perang ada orang kafir kita tebak cediar mati itu orang kafir itu pakai senjata dia pakai uang misalnya disakuinya ada uang demikian juga apa saja barang-barang yang dibawa itu honimah itu honimah pembagiannya bagaimana itu boleh gak saya itu mengambil ngambil barang-barang dia itu maka kalau memang orang itu kita bunuh sendiri dia yang kita bunuh sendiri maka barang yang dia pakai itu boleh kita ambil tetapi barang-barang yang ditinggalkan ke muslimin selesai peperangan selesai kemudian selesai perang ke muslimin menang akhirnya kan kita ambil semua barang-barangnya itu honimah berang-barangnya bagaimana pembagiannya pembagiannya ada fikirnya ada namanya humus yaitu seperlima itu untuk Allah dan Rasulnya seperlima kemudian pembagiannya bagi orang yang punya kuda berangkat pakai kuda sekian upahnya itu siapa yang jalan kaki upahnya sekian itu semuanya ada rapi sekali dalam agama kita gak main-main itu demikian juga contohnya kalau seandainya kaum muslim menawan perang ada orang kafir tertawan tawanan perang ini dilihat tawanan perang itu dilihat jika dia itu ahlul jihad ahlul jihad itu laki-laki sudah balik maka dia itu kaum muslimin boleh menetapkan satu dari lima satu dari lima boleh dalam masalah tawanan perang bisa kita jadikan budak bisa atau boleh kita penggelehernya kita bunuh tawanan boleh atau kita bisa bebaskan karena untuk masalah atau kita bisa tuker dengan tawanan komuslimin yang lain orang kafir ini atau dia itu dijadikan sebagai upah bayar sekian kalau mau lepas jadi ada ada lima pilihan tapi kalau tawanan perang itu gak ahlul jihad ahlul jihad itu bukan laki-laki yang balik perempuan anak kecil orang tua orang sakit sakit parah yang kemudian gak bisa sembuh bagaimana ini gak bisa dijadikan sebagai hukum tawanan tapi dia maksudnya apa budak dia itu maksudnya budak setiap tawanan perang yang dia bukan ahlul jihad maka itu maksudnya perbudakan dia masuk budak dia menjadi budak ya faham ya dan budak pun nanti pembangun macam-macam budak itu ada lima orang ya budak ada berapa sudah belajar budak itu macam-macam ada namanya mukhatab mukhatib ada namanya mubaak ada namanya pin ada namanya umul walat budak pin mungkin itu apa budak murni tulen 100% budak itu ada namanya umul walat umul walat itu kalau saya punya budak nanti lah punya budak antum punya budak misalkan budak dari dari Afrika misalkan budak seorang budak antum punya budak misalkan budak itu hukumnya beda bukan seperti kita menikah gak harus menikah jadi kalau kita itu kita itu pengen meluapkan syahwat orang itu boleh meluapkan syahwatnya dengan satu dari dua dengan istri atau dengan budak karena sebutkan apa-apa seperti itu siapa yang mencari tempat meluapkan syahwat setelah dua ini maka dia itu orang yang tolik dicepit di pintu misalnya digagang pintu atau apa saja itu itu termasuk tolik kenapa? pilihannya cuma dua istri atau budak bedanya apa? kalau istri itu untuk menghalalkan wanita itu harus dengan pernikahan yang syari namanya nikah itu harus ada akad harus ada wali harus ada saksi harus ada mahar nah itu namanya pernikahan kalau enggak ini ini enggak ada semua perseratan maka hukumnya haram oleh itu al-aslu finisa hukum asal dalam perempuan bayi kita itu yang merdeka itu hukum asalnya haram sampai ada bukti jelas sudah dihalalkan dengan cara apa? pernikahan kalau budak beda lagi budak bukan didikai budak itu dimiliki budak itu dimiliki dimiliki dengan cara apa? saya beli atau saya mendapatkan warisan dari bapak saya selama dia enggak punya anak dari bapak saya enggak ada masalah warisan atau saya dikasih hadiah ada orang kasih hadiah ini saya udah punya banyak budak untuk kamu saja itu alhamdulillah jadi dikasih jadi macam-macam budak itu macam-macam atau kita berperang kita mendapatkan bagian nanti kan budak dikumpulkan misalkan ini budak-budak banyak perempuan kalau budak-budak itu bahasa malasanya apa? anak-anak budak-budak ini dasar budak-budak ini anak-anak ini jadi budak-budak dikumpulkan misalkan terus khalifah membagi ini untuk kamu ini untuk kamu ini untuk kamu kita bisa mendapatkan dari itu jadi yang penting kita itu mendapatkan enggak harus menikah kenapa? karena dia itu bukan wanita merdeka boleh enggak kita pakai? perempuan itu dipakai boleh enggak itu? dipakai boleh kalau sudah istibrou istibrou rahim bukan bimah istibrou rahim harus suci dulu rahimnya suci dulu rahimnya itu dengan cara tunggu sampai dia itu haid untuk memastikan dia itu hamil atau tidak kalau sudah haid setelah haid boleh nah jadi seperti itu itu hukum jadi hukumnya detail sekali agama kita enggak main-main gitu mereka orang mau berjian itu belajar hukumnya jangan sampai serampangan gereja dibakar itu bukan berjian enggak boleh tempat ibadah itu dirusak orang yang masuk ke tempat ibadah misalkan ini ada gereja atau tempat ibadah orang masuk ke situ enggak boleh dibunuh dalam agama kita itu rinci enggak main-main itu sehingga mau amalah orang muslim dengan orang kafir mulai dibahas demikian juga orang kafir pun macam-macam orang kafir ada empat orang kafir kan ada empat enggak semua orang kafir ayo kita bunuh orang kafir bukan orang kafir itu ada macam-macam ada zimmi ada zimmi zimmi itu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan dia patuh dengan bayar pajak orang zimmi kemudian yang kedua orang mu'ahad orang kafir yang punya kesepakatan damai negeri kita sama negeri orang lain itu ada perdamaian maka orang yang tinggal di negeri itu orang kafir enggak boleh diperangi siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad yang ada perjadian dengan negara kita maka dia tidak akan menjumpah surga kemudian yang kedua yang ketiga jadi ada zimmi ada mu'ahad kemudian ada mustaqman orang yang datang meminta suaka keamanan kita sampai kita berikan keamanan hata per orang contohnya mustaqman itu apa orang kafir menaklulkan sebuah negeri jadi dia kita taklulkan negeri itu taklul saya termasuk rombongan orang mu'min itu saya itu punya keluarga disitu saya punya keluarga tapi keluarga saya itu kafir akhirnya saya katakan keluarga ini saya berikan amanah saya berikan amanah akhirnya kaum muslim itu memberikan keamanan kenapa? karena dijamin keamanan sama satu orang muslim dijamin satu keamanan jadi ada orang muslim yang menjamin keamanan dia dan dijamin apalagi turis-turis masuk ke kita ada turis datang ke negeri Indonesia dia mendapatkan jaminan keamanan dengan apa? visa keluarganya visa pasport itu visa itu kan jaminan keamanan itu maka apa? turis gak boleh diperangi apalagi dibunuh gak boleh sama sekali kalau ada orang ngebom di Bali banyak turis disana itu bukan bom itu serampangan ini kenapa turis gak boleh dibunuh turis tidak boleh kenapa? turis itu mustaqman dia datang kesini mendapatkan keamanan tujuannya apa? ada yang jalan-jalan wisata ada yang berobat ada yang kerja itu mendapatkan keamanan di negara tidak boleh diperangi kemudian yang keempat orang kafir yang boleh diperangi itu namanya Harbi orang kafir Harbi orang kafir yang memerangi kaum muslim di medan pertempuran itu hanya yang boleh dibunuh selain itu gak boleh dan yang Harbi pun yang diperangi itu cuma yang Ahlul Jihad siapa yang Ahlul Jihad itu laki-laki sudah balik dan ikut pertempuran itu dibunuh kalau perempuan enggak kecuali kalau perempuan itu ikut berperan juga itu termasuk pasukan mereka berarti sudah dibunuh berarti apa? berarti fikirnya itu gak main-main fikirnya itu sehingga masalah muamalah kita dengan orang kafir itu lengkap dibahas dalam agama kita gak main-main maka orang itu belajar kemudian yang ke pembahasan yang kelima sudah mulai dibahas tentang hukubah yaitu dalam agama kita itu di akhir itu sudah mulai dibahas tentang masalah hukubah hukuman bagi orang yang melanggar jadi dihukum namanya hudud hukuman orang yang berzina tajam itu kalau sudah menikah tapi kalau orang yang berzina belum menikah campur itu di mana? di Mekah kenapa? Mekah sudah kuat di Mekah sudah kuat sehingga apa? hukum itu hukuman itu diterapkan ketika imannya sudah kuat ini dibahas panjang lipat juga oleh iman Mekahim itu kenapa? dalam masalah kondisi berperang ini beda lagi jadi kalau ada hukubah namanya jinayat dinamakan kalau pembahasan namanya jinayat orang yang melanggar contohnya dia itu berzina hukumannya apa? rajan kalau sudah menikah belum menikah campur orang minum homer hukumannya apa? dicampur zaman Rasulullah nyambuhnya 40 kali zamannya Umar bin Khotob 80 kali zamannya Umar bin Khotob 80 kali bertambah dari zamannya Rasulullah nanti kita pelajari fikirnya Umar kenapa kok bisa menambahkan sampai 80 kali itu padahal zaman Rasulullah 40 kali jadi dicampur demikian juga Qafbul Musonat orang menuduh wanita dengan bezina menuduh ini gak sembarang hukumannya campur campur kecuali membawa 4 saksi Arba Adi Shuhada membawa 4 saksi laki-laki kalau saksinya itu misalkan gini ada orang mengatakan misalkan wah saya ini pelat ini berzina itu si A ngomong si A berzina ucapan berzina itu itu Qaf itu sudah menuduh kehormatan seorang wanita ini kalau kamu seperti itu ngomong seperti itu berarti kamu dicampur kecuali kamu bawa 4 saksi saksinya itu laki-laki melihat masuk kalimat masuk ini masuknya jarum ke dalam lubangnya itu lah kalau cuma lihat saya lihat 4 orang lihat semua lihatnya apa saya lihat telanjang itu berdua itu di kamar itu yang satu di atas yang satu di bawah enggak enggak bisa berarti apa siapa yang menjadi saksi campur semua jadi enggak main-main dalam hukuman itu ada orang mengatakan si A itu berzina itu oke mana saksi kamu saksi saya ada 4 oke bawah sini saksinya kamu bersaksi enggak saya bersaksi kamu berani bersaksi enggak ikut dalam persaksi semuanya masuk persaksian 4 orang ini nah sekarang kita tanya apa yang kamu lihat saya lihat berdua itu telanjang di kamar nah kamu lihat apa kamu lihat kemaluan masuk enggak enggak cabuk semua cuma enggak main-main itu jika seandainya ada 4 orang jadi saksi saya melihat kemaluan masuk kemaluan kamu berani bersumpah enggak berani berani bersumpah enggak berani bersumpah enggak yang ketik yang keempat terakhir enggak saya enggak berani saya mau mundur dari persaksian berarti apa berarti saksinya cuma 3 kurang 1 enggak ada tambahan 1 semuanya cabuk semua harus 4 jadi enggak main-main luar biasa enggak sembarangan itu maka itu kenapa dalam agama kita itu misalkan ada seorang wanita berzina kan ada seorang wanita datang ke Rasulullah itu datang ke Rasulullah dan ya Rasulullah ini zana itu saya berzina dan hasil zina saya saya hamil Rasulullah tanya ini kamu kamu normal atau stres kamu itu enggak saya wanita normal saya enggak gila itu panggil keluarganya ini wanita ini gila atau enggak itu enggak wanita Rasulullah itu normal itu kenapa karena enggak sembarangan ngomong saya berzina masuk ke undang-undang negara kalau itu zaman itu Rasulullah masuk pengadilan harus berjalan taubat enggak bermanfaat taubat itu urusan dia dengan Allah Ta'ala kalau sudah masuk pengadilan hukum dunia berjalan akhirnya kata Rasulullah udah datang pulang ke rumah sampai melahirkan nanti kalau sudah melahirkan bawa ke sini setelah melahirkan datang ke Rasulullah matanya Rasulullah yang dulu berzina ini anak saya sudah kamu pulang lagi dua tahun susui walaupun dia berzina rajam enggak bisa dijalankan kenapa? karena ada hak yang enggak punya dosa di situ siapa itu? anaknya anaknya enggak punya dosa sehingga tetap anaknya itu punya hak dari ibunya yaitu apa? sampai lahir kemudian disusui dua tahun itu kan haknya haknya anak ditunaikan setelah selesai dua tahun datang ke Rasulullah ya Rasulullah saya wanita yang dulu berzina oh sudah dua tahun Rasulullah sudah hampir lupa akhirnya apa? diambil anaknya kata para Rasulullah baik para sabuk rajam wanita ini sampai ketika dirajam merasakan sakitnya lemparan batu lari wanita ini setelah itu ada sahabat mengambil batu lumayan tersap lempar sampai muncrat darahnya setelah itu dilaknat ngelaknat ini wanita yang enggak punya kehormatan sampai kita siksa dengan cara seperti ini semoga Allah melaknatnya Rasulullah dengar ada seorang sahabat yang melaknat wanita itu maka memarah Rasulullah itu kalian jangan melaknat wanita ini demi Allah dia sudah bertaubat dengan taubat nasuhah jika seandainya taubatnya dibagi kepada penduduk mendina cukup taubatnya itu yang menjadi pertanyaan disini kenapa Rasulullah enggak tanya kepada wanita itu siapa yang ngamili kamu ya kenapa Rasulullah enggak bertanya itu yang ngamili kamu itu siapa paham ya karena kalau seandainya orang itu ngomong wanita itu ngomong saya hamil yang ngamili saya itu si A dia ngomong yang ngamili saya itu si A maka kita sebagai pengadilan mana buktinya mana saksinya ya sehingga punya saksi dicampuk padahal ini wanita kan ini wanita yang jadi korban sudah berzinah hamil tidak dia mengatakan dia berzinah sama si B si C mana buktinya itu kalau enggak ada buktinya saksi empat orang campuk itu karena dia telah menuduh si A dan si B berzinah sama dia paham ya sehingga Rasulullah enggak bertanya itu kalau seandainya perumahan itu kan saya itu yang berzinah saya yang tahu saya itu berzinah sama si A enggak tetap harus ada bukti harus ada saksi kalau enggak ada saksi kamu enggak boleh ngomong maka Rasulullah enggak tanya Rasulullah enggak tanya siapa yang berzinah kamu itu karena itu enggak penting makanya itu masalah perzinahan itu persaksian dalam perzinah itu hampir enggak pernah terjadi dalam dunia Islam misalkan ada orang mengatakan si A itu berzinah kemudian si A itu dirajam atau dicampuk karena perzinahan dia karena persaksian itu itu hampir enggak pernah ada kata-kata kenapa karena syaratnya itu empat orang itu harus lihat kemaluan masuk kemaluan maka kebanyakan hukum rajam yang terjadi dalam dunia Islam itu kebanyakan karena pengakuan sendiri saya mengaku saya mengaku itu tetapi kalau dia ngomong oh si A itu berzinah enggak main-main bahkan di dalam Islam itu ada namanya hukum lian 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 itu apa saling melanap suami istri kenapa karena menuduh pasangannya itu selingkuh maka hati-hati itu nanti kalau antum nikah itu faham ini hati-hati itu misalkan gini ada kasusnya itu sahabat itu ada seorang sahabat pulang ke rumah di rumah mendapatkan istrinya telanjang sama laki-laki lain wah mangkelnya luar biasa itu akhirnya kamu telah berzinah berselingkuh sama itu enggak terima wanita itu kenapa enggak sampai bersinah akhirnya datang ke Rasulullah sampai kasusnya sampai ke Rasulullah akhirnya Rasulullah mengatakan kamu wahi laki-laki yang ngomong istri kamu bersinah saksinya menampat orang kalau tidak saya campur maka laki-laki mengatakan ya Rasulullah bukankah saya sebagai seorang laki-laki ketika melihat istri saya sendiri telanjang bulat bersama laki-laki di kamar itu saya enggak boleh mengatakan istri saya selingkuh enggak tidak boleh sampai kamu lihat kemaluan masuk kemaluan dan dibaringi dengan saksi empat orang kalau kita lihat itu jangan sendirian ajak yang lain supaya saksinya banyak itu masuk itu mata semua orang melihat semua sudah masuk semua itu baru nanti dia bisa menjadi saksi tapi kalau suami sendiri dia lihat tetap enggak boleh akhirnya kamu kalau enggak bawa saksi kamu saya campur terus gimana wahi Rasulullah supaya saya keluar dari campuran kamu melaknat wanita itu akhirnya dilaknat lima kali bahwa senyum wanita itu telah bersina wanita itu telah bersina kalau saya itu ucapannya keliru semoga Allah turun kepada saya setelah itu giliran perempuannya yang ditanya ini laki-laki sudah melaknat hukum lian itu maka tergantung kamu ini sekarang ini sudah lepas hukumannya laki-laki sudah lepas berarti wanita itu dirajam wanita itu dirajam kenapa suaminya sudah berani melaknat tinggal bahwa istrinya kamu mau dirajam atau kamu mau melaknat juga itu maka wanitanya nanti melaknat suaminya setelah itu bahwa bebas dan hukuman tapi ini sudah total percerian muhabbat selama-lamanya gak bisa kembali jadi itu itu saja di bahasa luar biasa pembahasan agama kita itu gak main-main yang penting yang penting bahwa kita itu belajar rupanya masih banyak fikir yang belum kita pelajar itu banyak sekali jadi namanya dan jinayat itu hukuman kriminalitas itu nanti ada dua ada kriminal hukumannya itu ada dalam agama ini orang bersina sudah menikah kayak gini orang yang keluar dari agama kita mortal hukumannya semuanya ada tapi ada yang dikembalikan kepada negara dikembalikan kepada negara hukuman kriminal kembali ke negara namanya apa tazir contohnya misalkan orang yang homoseksual hukumannya apa hukumannya apa itu hukumannya mati jelas hukumannya mati tapi cara mematikan gimana itu tidak ada bebas kenapa kan dalam agama kita gak ada caranya beda dengan raja raja kan kemari tapi jelas tapi kalau ini kan bukan zina karena sama-sama laki-laki sama-sama perempuan itu maka itu namanya hukum tazir kembalikan kepada negara yang penting mati maka caranya macam-macam ada yang digantung ada yang dilempar dari tepi jatuhkan sampai pecah kepalanya ada yang taruh di bawah kemudian di atasnya bawa batu besar dilemparkan ke bawah sampai pecah kepalanya misalnya terserah itu namanya tazir yang penting mati yang penting hukumannya itu mati jadi itu namanya hukum tazir demikian juga seperti misalkan pemerintah kita melihat misalkan ada orang yang dia itu misalkan onani misalkan karena terlalu banyak orang onani hukum onani kayak apa hukumannya hukumannya cambung 50 kali misalkan itu boleh gak pemerintah boleh karena itu gak ada hukumannya dalam agama kita nanti pemerintah itu melihat masalahnya itu semakin parah kondisinya maka pemerintah melakukan sebuah hukum itu namanya hukum tazir kemudian yang terakhir pembahasan yang terakhir ketika di Medina itu mulai berbicara masalah kotok pengadilan yaitu hukum pengadilan jadi bagaimana dalam mengursi pengadilan bagaimana berlaku adil kepada manusia sehingga ketika ada dua manusia yang bertikai maka Islam sudah memutuskan caranya seperti ini caranya seperti ini caranya seperti ini itu semuanya sudah ada oleh itu ketika Rasulullah di Medina itu ada 6 poin pembahasan syariat waktu itu ada 6 poin yang pertama masalah furumil ibadah rinjiannya ibadah kalau usul ibadah itu sudah ada di Mekah kemudian yang kedua dibahas masalah ta'amul orang muslim dengan orang muslim yang lain masalah harta kemudian yang ketiga dibahas masalah kekeluargaan pernikahan hubungan kekeluargaan kemudian yang ke empat dibahas masalah muamalah orang muslim dengan orang kafir jihad, dakwa peperangan dan yang lainnya kemudian yang kelima dibahas masalah kukubah jaro'im yaitu jinayah masalah hukuman bagi orang yang melanggar kemudian yang keenam yang terakhir dibahas masalah pengadilan bagaimana pengadilan itu memutuskan perbedaan diantara kukubus jadi itu poin-poin yang dibahas oleh Allah ketika Rasulullah itu di Medina nanti insya Allah kedepan kita bicarakan tentang Al-Quran karena poin waktu itu jadi pernah saya sampaikan Rasulullah ketika masih hidup itu ada ciri yang terbaik cara penentapan syariat yang tidak dimiliki dengan fase-fase yang berikutnya fase-fase yang berikutnya gak punya tapi fase yang pertama itu dia punya kemuliaan keistimauan satu yaitu apa keistimauannya apa itu yang gak dimiliki dengan fase-fase nanti zamannya sahabat tabiin itu gak punya fase apa itu fase wahyu kembali kepada wahyu wahyu masih ada sehingga kita wahyu masih ada akal gak boleh bicara pendapat orang gak dipakai yang dipakai cuma wahyu Allah Al-Quran dan hadith itu apa zamannya sahabat itu mereka cuma bergantung sama Al-Quran dan hadith selesai yang dibicarakan oleh Allah ya itu yang kita pakai gak dibicarakan kita diam bertanya gak boleh maka nanti ada Al-Quran dan Al-Quran itu pedoman utama di situ maka nanti kita bicarakan Al-Quran itu bagaimana istimbadnya Al-Quran dalam menetapkan sebuah hujah hukum demikian juga hadith dan sifat sifat Al-Quran dan hadith ketika zaman rusul itu apa itu nanti kita bicarakan pertemuan berikutnya ya saya disini pembahasan kita wakil da'waran dan alhamdulillah bila alamin sallallahu bila muhammad wa'ala alihi wa sahbiyat yuk seluruhkan donasi anda untuk pondok pesantren yang tahu salam ke nomor rekening ini syukuran jajakumullahu khairan terima kasih selamat menikmati